A.D.W. udah makan belum ya? Itu kan kalau ngebahas keluarga sedih, maaf. Jadi kayak gitu, A.D.W. udah makan belum ya? Kalau W.W. berhenti silat, mereka bisa makan gak ya? Gitu, ada pikiran seperti itu gitu. Jadi itu yang memotivasi W.W. supaya selama ini bertahan. Aduh maafin, kalau bahas keluarga agak cengeng sampai berpikir gitu. Jadi kayak ada perang antar batin lah gitu. Pengen berhenti di satu sisi, pengen berhenti gitu. Capek, leluhak gitu. Apalagi kadang ketika kita cedera sampai badan itu bener-bener udah gak sanggup. Menurut W.W. itu Mas Adi, silat itu bukan hanya hobi. Bukan hanya hobi, tetapi jalan hidup. Bener, jalan hidup W.W. gitu. It's my life. Terus kenapa memutuskan berhijab? Hmm, apa ya? Apa kabar Mbak Wewe? Alhamdulillah, baik Mas Adi. Kalau silat, salamnya gimana sih? Salam silat tuh gimana? Salam seperti ini biasa. Seperti ini ya. Salam Mbak Wewe Wita. Iya. Suatu kehormatan Mbak Wewe Wita mau mampir di podcast ZenWalk. Ohoy! Itu gimmicknya ZenWalk Mbak Wewe. Mbak Wewe Wita ini adalah seorang juara dunia silat dua kali. Mas ASEAN Games 2018. SEA Games 2017. Mas ya. ASEAN University Games. Dan banyak lagi nih gelarnya kalau dibacain ini sampe subuh nih kayaknya. Oh enggak juga. Di rumahnya soalnya medali tuh banyak banget. Piala-piala tuh banyak banget tuh. Nah, Mbak Wewe tuh gimana sih perasaannya mendapatkan gelar-gelar dan prestasi tersebut tuh sebagai seorang Wewe Wita tuh gimana sih? Pastinya membanggakan ya. Karena enggak mudah ada di titik tersebut itu enggak mudah. Prosesnya cukup panjang. Jadi yang pasti sangat membanggakan. Masih ada enggak sih impiannya di dunia silat yang belum tercapai? Kalau silat itu sebenarnya kalau target impian itu ada. Olimpiade ya. Olimpiade. Tapi kan silat memang belum pernah dipertandingkan. Nah, itu dia pertanyaannya. Belum masuk Olimpiade kan silat? Iya, belum. Tapi keburu pensiun. Karena usia kan. Kalau di silat itu ada batasan usia juga. Makanya targetnya memang belum tercapai karena pertandingannya pun belum ada. Belum ada untuk silat. Tapi sejauh ini kalau melihat dari prestasi tertinggi di pencak silat, Alhamdulillahnya semuanya mungkin udah tercapai. Tinggal di tadi Olimpiade. Nah, ini pertanyaannya kenapa silat belum masuk Olimpiade? Kenapa? Sebenarnya banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi. Karena untuk masuk Olimpiade itu kan ada syarat khusus harus beberapa negara kurang lupa total keseluruhannya. Tapi ada syarat khusus untuk pencak silat dipertandingkan di Olimpiade. Dan pencak silat itu masih belum sampai ke syarat tersebut. Belum memenuhi syarat lah si pencak silat untuk masuk ke Olimpiade. Maka dari itu pencak silat sekarang itu memang sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan pencak silat ke berbagai negara yang memang belum kenal dengan pencak silat. Supaya target Olimpiade 2036 itu terlaksana. Kira-kira kalau menurut Mbak Wewe sendiri bisa nggak 2026 itu masuk? Insya Allah kalau misalkan memang kita bersama pencak silat apa namanya masyarakat Indonesia yang mengikuti pencak silat itu kan banyak sekali. Pelatih-pelatih juga sangat banyak sekali dan luar biasa. Jadi kalau memang kita sudah mulai memperkenalkan pencak silat dari sekarang. Terus mungkin bisa mengirim beberapa pelatih terbaik juga. Karena pencak silat kayaknya pelatih terbaik itu banyak di Indonesia ya. Maksudnya beberapa pelatih terbaik dikirim ke negara-negara yang membutuhkan mungkin seperti itu. Untuk sosialisasi ke sana, menyebarkan pencak silat di sana gitu ya. Iya betul. Siapa tahu kan mungkin mudah-mudahan insya Allah target Olimpiade 2036 itu insya Allah. 2036 ya? Iya. Awalnya itu sebenarnya 2034, eh 32 ya. Cuma karena Indonesia gagal jadi tuan rumah. Tuan rumah apa nih? Olimpiade. Kan tadinya 2032 tuh Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade ya kalau nggak salah. Tapi sekarang jadinya Australia. Nah targetnya itu Olimpiade 2036. Baru Indonesia menjadi tuan kumana. Di situ mungkin mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya insya Allah Olimpiade mungkin bisa. Amin, amin, amin. Dan denger-denger juga nih Mbak Wewita nih bentar lagi berangkat ke US nih. Iya, ada undangan. Iya, mau berangkat ke Amerika sama Mas Denny Wew ini. Ini ada acara apa ke sana nih Mbak? Itu juga salah satu promosi. Promosi pencak sebuah. Kayak seminar gitu. Dan memang itu bukan dari Indonesia mengirimkan tapi undangan secara resmi dari USA-nya. Dari federasi USA-nya gitu. Jadi apa misinya di sana Mbak? Undangan ke sana untuk apakah sharing tentang silat atau seperti apa? Iya, yang pasti sharing tentang pencak silat, terus tentang pertandingan yang akan dipertandingkan di silat seperti apa. Dari mulai peraturan, terus teknik, dan lain-lain. Apa ya, memperkenalkan pencak silat supaya masyarakat Amerika yang menyukai bela diri itu tertarik untuk berbonong-bonong mengikuti pencak silat. Siapa tahu kan nanti banyak, apa namanya, klub-klub lagi di Amerika mungkin yang... Makin berkembang lah di sana ya. Iya, makin berkembang gitu. Mudah-mudahan. Itu mungkin juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu usaha kita untuk menuju ke Olimpiade juga. Betul, betul, betul. Amin, amin. Bagaimana ada jalan lah dari situ ya. Iya, betul. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Ini kan dengan segudang prestasi yang Mbak Wewe Wita miliki itu kan gak mungkin BIM salah BIM, langsung juara. Gak mungkin. Itu pasti butuh proses yang sangat panjang. Nah, itu tolong sharing di Zenwok nih untuk memotivasi junior-junior Mbak Wewe di silat khususnya. Bagaimana sih biar bisa masuk sampai ke level Mbak Wewe Wita ini? Seperti yang Wewe bilang, memang kan yang namanya, apa namanya, proses itu gak mudah. Panjang. Panjang. Panjang sekali. Dan memang gak semua orang tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas pasti ada suka dukanya gitu. Betul, betul. Dan Wewe juga pertama kali ikut silat itu dari SD. Dari SD. Dari SD, dari kelas 5 SD sampai sekarang. Sampai udah punya anak gitu. Berarti kan waktunya, ya bisa di... Sekarang umur berapa, Mbak? 32. 32, ya. Ya berarti udah bisa dilihat lah berapa panjang prosesnya. Betul, betul, betul. Dan itu semua gak mudah. Jadi, ya pokoknya berusaha sebaik mungkin gitu. Supaya apa yang kita harapkan tercapai. Itu sih. Dulu silat pertama kali itu silat apa yang diikutin? Prisai diri. Prisai diri. Jadi, kalau silat itu seperti apa sih? Apakah misalkan nih, udah ikut prisai diri. Terus, pengen ikut pagar Nusa. Atau pengen ikut PSHT itu bisa gak sih? Kalau di silat itu biasanya kalau... Kan silat banyak kan di Indonesia kan? Iya, banyak banget. Banyak banget. Gak terhitung lah ya kalau perguruannya itu banyak banget. Tapi kalau setahu wewe, kalau di pencaksilat itu kalau kita sudah masuk ke satu perguruan. Apalagi memang contohnya mungkin ya, prisai diri atau PSHT misalnya gitu kan. Itu biasanya gak bisa merangkap kecuali kita mengundurkan diri dari salah satu perguruan. Karena dampaknya akan bermasalah nanti di antar perguruan itu sendiri. Misalnya kalau salah satu atlet itu muncul terus berprestasi. Nanti yang dikenal, itu murid dari perguruan saya loh. Tapi sana nanti akhirnya konflik terjadi. Makanya itu menghindari itu. Akhirnya peraturan itu lah yang ditetapkan. Setahu wewe seperti itu. Kecuali kalau mengikuti cabang olahraga lain. Mungkin masih diperbolehkan. Nah dulu maksudnya kenapa sih waktu SD itu tadi bisa tertarik ke silat gitu. Kenapa gak ke taekwondo atau ke yang lain gitu. Nah itu juga satu cerita sih. Soalnya kan memang waktu SD itu kebetulan esku bela diri itu ada dua. Awalnya cuma satu karate. Sebelum silat itu ikut karate dulu loh. Oh karate dulu. Jadi bela diri pertamanya? Karate sebenarnya. Karate. Cuman karena pertandingannya sangat sekali. Minim-minim sekali lah gitu. Pada waktu itu? Pada waktu itu karate. Jadi hanya latihan-latihan. Terus juga di SD itu kan sebenarnya bukan hanya karate. Karena wewe suka olahraga ya. Jadi wewe ikut atletik, ikut volley, ikut basket. Terus bela diri juga gitu. Wewe semua ikutin. Tapi memang pas silat masuk. Silat yang terlihat lebih menonjol. Jadi kayak karena ketika masuk silat itu langsung ada event pertandingan gitu. Makanya disitu yang namanya anak-anak pasti tertarik ya. Kalau yang ada reward, ada hadiahnya gitu kan. Akhirnya. Suka bersaing ya. Punya jiwa kompetitif dari kecil kayaknya. Tapi kayaknya semua anak kecil pasti kayak gitu ya. Apa enggak? Kayaknya enggak semua sih. Enggak semua ya. Enggak semua sih. Ya cuman ya karena pada saat itu ya seperti itu. Pengen ada hal yang baru. Terus akhirnya pencak silat dengan basic karate. Waktu itu ada pertandingan se-kabupaten. Terus wewe ikut pertandingan tanpa pernah ikut latihan silat. Gimana tuh ceritanya? Berarti seorang karateka terjun di pertandingan silat? Iya. Oke. Sebelum mengikuti latihannya. Karena guru sekolah waktu itu tuh. Kalau silat kok? Ini kalau karate kan begini? Nah iya. Nah berarti pas main silat begini dong. Enggak juga. Jadi gitu. Makanya ceritanya. Ceritanya lucunya pada saat itu guru sekolah olahraga. Guru olahraga di SD itu kan tau. Tau murid-muridnya itu punya talenta apa gitu. Akhirnya mereka tiba-tiba daftarin aja gitu. Tanpa mikir panjang gitu. Dia pernah ikut silat atau apa gitu kan. Ketika pas pertandingannya besok. Hari ini setelah acara kenaikan kelas 6 kan ada acara. Kalau dulu namanya samenan. Jadi kayak kelulusan kelas 6 itu. Ada acara kayak gitu. Terus ada kayak apa tradisi mulung mantu. Kayak gitulah yang pakai mulung mantu gitu. Jadi Mbak Wewe orang mana sih? Sunda. Oh Sunda. Jadi bahasa-bahasanya aku gak ngerti. Gak ngerti ya. Aku orang Sunda. Jadi kayak kegiatan itu kayak. Intinya kelas 6 itu pengantinnya lah yang harus diantarkan gitu kan. Sundanya di mana mbak? Di Ciamis dulu. Ciamis. Di Ciamis. Jadi Wewe waktu itu kayak. Dayangnya lah. Ibaratnya pakai sanggul segala macem. Pulang dari situ. Masih pakai sanggul. Kita kegor. Minta diajarkan cara masuk gelanggang. Silat. Karena besoknya mau tanding. Masih dalam keadaan pakai sanggul pakai kebaya. Jadi kita. Orang panitia lagi sibuk. Beresin matras segala macem. Kita minta diajarin cara masuk ke gelanggangnya doang. Terus apa peraturannya yang harus dilakuin. Yang boleh. Yang boleh. Kayak gitu. Jadi kita tuh. Dadakan. Tapi. Kalau darulunya. Masya Allah. Apa namanya. Ikut pertandingan itu. Alhamdulillah juara satu. Juara satu. Iya. Mengalahkan. Itu event antara apa tuh? Antar Prisai Diri. Waktu itu. Masih sekabupaten Ciamis. Dan itu juara satu karena ngalahin anak-anak SMP gitu. Karena waktu itu untuk berat badan dan tinggi BW itu masuknya ke kategori SMP ke atas gitu. Tapi juara satu sekali justru silat terbaik. Karena belum pernah latihan silat. Tapi mungkin juara dipikirnya kayak gitu. Pertama kali itu. Iya. Dan belum pernah latihan silat sebelumnya? Belum. Dari situ baru mulai latihan silat. Kok bisa gitu? Ngimprovenya gimana? Gue curiga nih. Bukan silat doang jagonya ini disuruh boxing juga. Jago nih jangan-jangan ini. Jadi sebenarnya itu karena ngeliat aja gitu. Jadi udah di ajarin cara masuk gelangga segala macem. Kan bukan berarti orang pertama yang akan bertanding kan. Jadi sempat ngeliat juga orang-orang yang bertanding sebelumnya. Oh udah mengawatiin dulu lah ya. Jadi kan kan dapet partai keberapa. Jadi liat dulu. Liat dulu. Oh gini. Oh gini. Oh mukul kayak gitu. Oh poinnya kayak gini. Akhirnya ya improve aja. Nyoba aja gitu. Improvenya cepet. Iya pokoknya berjuang aja lah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dikasih menang. Juara satu. Tapi pernah nyoba kayak bela diri lain gak sih? Ikut kejuaran bela diri lain gitu. Pernah nyoba gak? Belum. Belum. Karena semenjak itu terus-terusan jadi atlet silat. Karena ada event, ada event. Kalau boleh dibilang setiap tahun WB gak ada sama sekali race yang panjang. Setiap tahun ada event. Pasti absen fight terus. Iya setiap tahun ada eventnya. Terus jadi latihan terus latihan atlet gitu. Makanya. Silat itu sendiri kan kalau gak salah kan ada dua pertandingannya. Seninnya sama fightnya. Nah kenapa lebih cenderung ke fightnya? Karena memang mungkin basicnya divide-nya ya. Basicnya divide. Maksudnya basic ini kan SD tadi. Basicnya suka berantem. Gak juga. Sebenarnya waktu kecil itu agak tomboy. Oh tomboy. Agak tomboy. Seneng gaunya sama anak cowok. Kalau cewek-cewek kan mainannya boneka lah apa gitu. Jadi senengnya ya enkelere. Terus pokoknya cowok banget lah. Pernah berkelahir gak waktu itu tuh? Pernah. Waktu kecil. Pernah. Sama temen sekelas. Tapi memang itu anaknya memang super luar biasa lah di kelas. Jadi kayak ngebelain temen gitu. Pernah ribut. Pernah ribut. Sama cewek apa cowok? Tapi menang. Nah dari situ gak ada yang berani tuh. Jadi memang ada bibit-bibit dari kecil kayak apa ya? Jadi natural bawaan-bawaan lahir kayaknya. Emang udah punya potensi, bakat gitu. Mungkin ya bisa-bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi disilat mungkin. Karena sebenarnya semua cabang olahraga dicobain. Tapi ya cocoknya dibela diri gitu. Jadi kayak olahraga yang lain pun juga sebenarnya udah pernah nyoba. Kayak atletik itu kan lomba maraton cuma dapet juara tiga gitu. Ya maksudnya belum pernah yang sampai kayak silat langsung juara satu gitu. Terus perjalanannya dari situ lagi tadi yang pertama kali fight terus menang. Terus jenjangnya kemana lagi itu habis itu? Lanjut ke pertandingan POPDA kayak pelajar antar pelajar kan POPDA, pekan olahraga daerah, terus ada pekan olahraga nasional. Tapi sebelum itu banyak lah kalau di Jawa Barat itu banyak seleksinya. Terus masuk ke pusat pelatihan olahraga ke Bandung. Jadi disana dibiayai sekolah dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya berprestasi di pelajar, lulus sekolah, lanjut ke dewasa kayak gitu. Berlanjut terus. Jadi latihan atlet sambil sekolah gitu? Iya. Yang maksudnya kayak kan biasanya-biasanya atlet tuh pasti tuh harus cenderung nih pilih ke mana-mana prioritas. Ke atletnya atau ke pendidikannya gitu. Kalau Mbak Wewe sendiri gimana? Kalau aku targetnya... Bukan target pada saat itu? Pada saat itu? Pada saat itu sebenarnya... Apakah berjalan beriringan atau prioritas silat? Enggak sih. Kayaknya pasti harus salah satu yang diprioritaskan. Kalau pada saat itu silat yang diprioritaskan. Tetapi sebisa mungkin Wewe mengejar di akademiknya. Karena dulu pengen banget jadi dokter. Kalau dulu pengen banget jadi dokter. Jadi target itu yang harus dicapai juga. Makanya sebisa mungkin prestasinya juga jalan. Akademinya walaupun agak terseret. Tapi juga mengejar gitu. Nah, waktu itu kan maksudnya nyari sekolahnya sekolah negeri biasa. Atau memang nyari sekolah yang support atlet gitu? Mas Adi tahu enggak kayak PPLP gitu? Ah, oke. Sons. Kayak sekolah olahraga. Nah, dulu Wewe masuk ke PPLP, Jawa Barat. Dan di situ memang sekolah itu sudah ditentukan. Sekolahnya mensupport atlet. Walaupun sebenarnya di negeri. Tapi ya tetap ya ada aja sih kalau guru. Kalau negeri itu kan tetap harus akademiknya ya. Cuman karena mayoritas anak PPLP itu masuknya ke negeri itu. Jadi ada toleransi. Toleransi gitu. Iya. Berarti memang untuk para adik-adiknya Mbak Wewita nih junior-juniurnya. Berarti kan maksudnya udah tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi ya memang kayaknya sulit deh kalau berjalan beriringan. Kita belajar nilai akademik bagus. Terus silat jalan itu berat gitu. Pasti harus prioritas mana nih. Nah, ya harus masuk itu tadi. PPLP. Nah, syarat untuk masuk PPLP itu seperti apa Mbak? Harus berprestasi. Harus berprestasi. Memulai prestasinya berarti dari tadi ya? Iya. Jenjang SD tadi itu ya? Iya, dari K-pop dah. PPLP itu sendiri mulai dari SMP apa dari SD? Maksudnya ada untuk kelas PPLP nih? Bisa masuk PPLP. Tergantung cabang olahraga. Kalau di silat sendiri dari SMP. Tapi kalau kayak senam gitu kan harus dari SD dia. Makanya... Jadi ada PPLP, SD itu ada ya? Pokoknya pelajar. Dia SD, SMP, SMA. Sampai lulus SMA baru dia keluar dari PPLP. Berarti udah dari kecil udah. Di penjurusannya udah ke atlet gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, terus suka dukanya seperti apa Mbak Bewe? Mengarungi apa ya? Pilihan ini. Pilihan Mbak Bewe sebagai seorang pendekar lah. Itu kan pasti gak mulus. Nah, itu kayak gimana ininya Mbak? Suka dukanya Mbak? Pastinya sebelum Mbak Bewe memilih untuk jadi atlet itu ada motivasi pastinya kan. Karena waktu pas sebelum Mbak Bewe berprestasi di silat. Itu... Ini jadi cerita keluarga jadinya ya. Jadi, keluarga Papa Bewe itu sempat mengalami musibah. Jadi, perekonomian kita sedang terpuruk sekali, Mas. Terus, apa namanya ya? Sampai, mohon maaf, kayak... Enaknya masuk? Iya, jadi kayak sampai makan aja kita harus makan apa nih besok gitu. Sampai dapet beras, nasi pun gitu kan. Hanya makan sama nasi aja kita udah seneng pakai garam gitu. Karena sempat ada di posisi itu. Sampai rumah aja sempat gak ada listrik gitu kan. Itu semua sempat dialamin. Dan itu yang membuat Wewe termotivasi. Wewe harus lebih baik. Agar Wewe bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi, itu awal mula kenapa Wewe pengen berprestasi gitu. Terus, selama perjalanan itu pasti ada yang namanya jenuh ya. Karena proses yang panjang, latihan yang berulang-ulang gitu kan. Pasti ada di titik dimana, Aduh, saya udah capek banget nih. Saya pengen banget berhenti gitu. Karena badan ini udah gak sanggup sakit. Badan itu pasti yang namanya atlet latihan kan luar biasa ya. Pengen berhenti. Tapi balik lagi ingat ketika Wewe di PPLP kan. Makan kan sudah ditanggung ya. Pagi, siang, malam gitu kan. Wewe mikir setiap makan. Ada Wewe udah makan belum ya? Itu kan kalau ngebahas keluarga tadi. Maaf. Jadi kayak gitu. Ada Wewe udah makan belum ya? Kalau Wewe berhenti silat, mereka bisa makan gak ya? Begitu. Ada pikiran seperti itu gitu. Jadi, itu yang memotivasi Wewe supaya selama ini bertahan gitu. Aduh, maaf ya. Tisu, ambilin tisu. Kalau bahas keluarga agak cengeng sampai berpikir gitu. Jadi kayak ada perang antara batin lah gitu. Antara pengen berhenti di satu sisi, pengen berhenti gitu. Capek, leluhah gitu. Apalagi kadang ketika kita cedera sampai badan itu benar-benar udah gak sanggup. Di satu sisi, ada yang harus dipikirkan gitu. Ada yang harus diperjuangkan gitu kan. Kalau Wewe gak ikut silat, terus Wewe gak dapat uang. Mereka mau makan apa gitu. Kadang kayak gitu sampai ke situ pikiran Wewe. Apalagi Wewe punya adik banyak. Mbak Wewe ini berapa bersaudara? Enam. Oh ya, anak pertama. Enam. Anak pertama. Bayangkan Wewe anak pertamanya masih SMP ibaratnya. Berarti adik Wewe kan kecil-kecil. Jadi jaraknya deket-deket gitu ya? Ada yang deket. Ya, maksudnya 2-3 tahun jaraknya. Gitu. Jadi itu yang motivasi Wewe sampai bertahan sampai di titik ini. Sampai sekarang pun itu yang motivasi Wewe. Gitu. Gak mudah. Pasti setiap orang ada masalahnya, ada ujiannya. Dan itu yang Wewe rasain. Maaf, kalau boleh tahu waktu itu, tadi Bapak ya. Bapak dulu kerjanya apa? Dia jadi kerja di perusahaan kayu. Kerja di perusahaan kayu. Terus zaman itu, kan Bapak bukan asli orang Indonesia ya. Dia dari Singapura. Terus cari usaha di Indonesia. Terus kerja sama-sama rekan-rekannya. Akhirnya Papa ditipu sama temennya. Bukan ditipu sih. Ya, ditipu lah jatuhnya. Jadi temennya itu bawa lari uang, gaji karyawan, segala macem. Ya, akhirnya hutang bank, segala macem. Karena harus bayar kan. Akhirnya semuanya ditanggung sama Papa. Jadi semua disita. Terus juga ada hutang yang besar yang harus dibayar. Akhirnya benar-benar terpuruk sampai kita gak punya rumah sama sekali. Gak punya rumah? Sampai semuanya diambil. Sampai kita gak punya rumah sama sekali. Kita ngontrak di satu kontrakan. Dan itu kita gak sanggup bayar listrik. Yang tadi itu sampai lampu gak ada gitu. Iya. Ya, jangankan untuk listrik. Makan aja kadang kita harus berjuang gitu. Makanya kita nemu nasi aja. Makan sama garam aja udah hal yang luar biasa gitu. Kayak kita bisa makan kenyang gitu. Walaupun gak mewah. Tapi menurut kita pada saat itu bisa makan nasi aja udah luar biasa gitu. Sampai di posisi itu. Itu yang paling-paling terpuruk. Sampai akhirnya Wewe mengenal silat. Wewe ikut pertandingan terus Wewe bisa menghasilkan uang dari sekolahan. Waktu itu ada apa namanya kayak uang saku dari sekolah. Wew bantu untuk makan. Rumah tangan. Ya untuk kayak gitu. Jadi kalau ke sekolah Wew jalan kaki. Waktu itu pertama kali dapet uang. Bisa menghasilkan uang dari silat. Itu berapa? Waktu SD itu. Dari sekolahan itu Wewe dikasih uang 100 ribu. 100 ribu. Itu yang pertama kali fight itu tadi? Yang dadakan itu tadi? 100 ribu pada jaman itu ya cukup lah untuk makan. Enak buat Wewe. Seperti itu udah makan enak. Itu berarti betapa bahagianya ketika. Jadi pas momen itu pas udah. Dari orang tua ketipu tadi. Lagi terpuruk-terpuruknya itu. Terus tiba-tiba ikut silat. Dapet uang 100 ribu. Itu gimana? Perasaannya pada saat itu gitu? Yang pastinya keluarga itu sangat bersyukur pada saat itu. Tapi sebelum Wewe ikut kejuaraan itu. Sebenernya Wewe itu suka apa namanya ya. Cari uang tambahan dari jualan Mas Adi. Jualan. Jadi kayak ngebantu pulang sekolah. Wewe itu sekolah ada saudara. Dia jualan kayak roti goreng. Terus Wewe jual keliling kampung. Sampai si roti gorengnya habis. Nanti Wewe dikasih uang kayak 2 ribu gitu. Dan itu Wewe tabung. Sampai Wewe punya uang 100 ribu juga. Terus ketahuan sama mama. Di sangka Wewe maling uang Mas Adi. Sampai dimarahin. Sempat di. Ya di. Marahin. Tapi mamanya kan tau jualan kan? Wewe ikut jualan. Gak tau? Gak. Karena pada saat itu. Apa namanya. Wewe gak mau. Apa namanya. Mama papa tuh kan gak pengen kita tuh. Masih kecil tapi udah. Udah mikirin yang kayak gitu. Selalu dibilang kayak gitu. Nanti makan pasti ada rejekinya. Tapi kan karena Wewe sebagai anak paling besar. Wewe mikir. Punyalah naluri itu lah. Iya. Jadi akhirnya. Pada saat itu. Sembunyi-sembunyi pulang sekolah. Pulang sekolah pun kadang suka dimarahin. Kenapa telat? Ya bilang. Ya abis main gitu. Suatu saat ketahuan. Sempat dimarahin. Terus saya bilang. Enggak mah. Itu dapet nyari uang jualan. Tanya aja ke ini gitu kan. Akhirnya. Nangis bareng-bareng gitu. Kayak mama juga. Papa juga kayak. Kasian gitu mungkin ya. Anak sekecil itu harus udah nyari uang. Makanya dari situ. Oh iya harus bisa nih. Bantu keluarga gitu kan. Nah baru ikutan silat itu. Ada secerca harapan di silat. Ada secerca harapan. Karena pelatih juga nyiming-nyimingi. Kalau jadi atlet itu. Nanti kamu bisa dapet juara. Kamu bisa dapet uang. Nah itu sebenarnya. Yang membuat wewe termotivasi. Di silat. Gitu. Dan keluarga sendiri tau. Wewe ikut silat tuh tau. Awalnya tau. Sebenarnya awalnya ngelarang. Karena terlalu keras katanya. Wewe perempuan. Mama tuh pengennya. Wewe tuh ya sebagai perempuan. Ya ikut. Olahraga yang gak keras gitu. Tapi karena. Tuntutan wewe pengen. Membuktikan apa. Membantu mama papa gitu. Akhirnya. Latihan silat. Sempet sembunyi-sembunyi. Sempet sembunyi-sembunyi. Pas juara itu baru. Mama papa. Support. Udah mungkin menembakatnya disitu. Ya tadi kan pertama kali. Ikut silat. Terus. Dapet itu serus ribu. Nah itu tadi kan maksudnya. Orang tua kan. Ini. Gak dipertanyakan uang itu. Dapet dari mana gitu. Apa memang tau. Pas kamu ikut event tadi. Enggak. Nah pas. Ikut event. Dapet uang itu. Sekaligus. Cerita. Maapah. Wewe. Kemarin ikut pertandingan. Terus. Wewe juara. Dapet. Piala. Sama ini ada uang. Itu pun. Setelah mikir. Anak kecil mikir. Aduh bilang gak ya. Bilang gak ya. Gitu. Akhirnya. Mau bilang karena piala itu masih di sekolah. Gak diambil. Belum diambil. Terus akhirnya bilang. Terus udah itu. Yaudah. Akhirnya yaudah. Gak apa-apa. Mungkin memang bakatnya disitu. Mama papa dukung. Terus ya. Akhirnya mensupport full. Suport full ya. Dan udah masuk ke dunia PPLP itu. Iya. Akhirnya. Bisa ngelawan itu gitu. Gara-gara inget keluarga. Motivasinya keluarga gitu. Motivasinya keluarga. Dan tadi sempat apa rumah di Sita. Apa segala macem. Itu akhirnya gimana tuh mbak. Jadi setelah berjalannya waktu. Wewe ikut pertandingan-pertandingan. Terus juara. Mulai dikenal. Ada kayak. Apa namanya. PLN itu mau pasang industri secara gratis waktu itu. Gara-gara. Karena tau kisah cerita Wewe itu gak sampai gak punya listrik di rumah. Dari juara Port Prof waktu itu. Jadi pertama kali SMP itu umur Wewe dituain Mas Adi. Untuk bisa ikut Port Prof. Biar bisa ikut Port Prof. Karena Port Prof itu juara satu bonusnya 10 juta. Waktu itu. Jawa Barat. Jawa Barat. Sampai sekarang tuh kayaknya Jawa Barat paling tinggi ya. Waktu itu kalau Port Prof. 10 juta. Tapi ya setelah potong segala macamnya. Dapatnya 7 juta. 500 bersihnya. Nah itu kayaknya. Uang yang gak pernah dilihat sama Wewe seumur hidup. Karena waktu itu masih kecil ya. SMP. Yang gue tau duit 100 ribu. 200 ribu. Ini udah ngomong jutaan. Kan besar banget berarti ya. Wah bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Akhirnya pas pelatih nawarin. Mau gak turun di senior gitu kan. Tanpa pikir panjang bilang mau. Gitu. Akhirnya Wewe latihan. Bener-bener berjuang mati-matian gitu. Pokoknya supaya bisa juara gitu di Port Prof itu. 2006 pada saat itu. Sampai usia dituain. Jadi kelahiran 8-9. Karena ada. Itu pada saat itu kalau tau pasti dikomplen itu. Kalau tau Pak sebenernya kayaknya ya. Mayoritas orang itu tau. Karena mungkin anak kecil mukanya sih pasti kelihatan ya. Itu anak kecil. Cuman mereka mikir. Belum ada nama satu. Anak baru. Di underestimate lah. Iya. Jadi anak baru masih muda gitu kan. Jadi kayak. Ah gak mungkin bisa juara. Sempet kayak. Daerah lain sempet ngomong gitu. Setelah Wewe. Sekarang posisi ini gitu. Dulu sih saya salah ngeremehin Wewe gitu. Ternyata kota itu pas ketemu. Kalah gitu. Jadi akhirnya lanjut sampai ke Port Prof. Wewe sampai juara satu. Gitu. Ya itu mungkin juga jalan Allah ya. Maksudnya. Alhamdulillah. Wewe dapet rejeki dari situ juga. Tadi kan kita udah ngobrolin masalah titik terendahnya Mbak Wewe Wita itu kapan. Nah sekarang. Kebalikannya nih. Kapan sih titik tertinggi lah. Titik tertinggi dari Mbak Wewe Wita. Pencapaiannya di Silatun. Ya. Titik tertingginya ya. Ketika Wewe menjuarai. Menjuarai event-event. Internasional. Nasional maupun internasional. Karena disitu bonusnya. Bukan jutaan lagi. Bukan 7.500.000 lagi. Bukan 10 juta lagi. Iya betul. Dan pertama kali Wewe ikut pon. Itu bonusnya perdana di Jawa Barat itu rumah mas Adi. Rumah. Rumah. Jadi kayak. Ya Allah. Itu bener-bener yang Wewe. Apa namanya. Percaya sampai saat ini. Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena pada saat itu Wewe itu gak punya rumah mas Adi. Sama sekali gak punya rumah. Yang disita tadi itu. Iya. Kita memang kontrak. Kita cuman kontrak. Kita gak punya rumah. Terus pon pertama 2012 itu. Itu Wewe atli termuda di Jawa Barat. Banyak banget. Cibiran lah ya. Kayak orang tuh gak percaya. Kalau Wewe bisa juara di pon. Underestimate pasti. Iya pasti. Karena anak. Apa ibaratnya. Kemarin sore lah. Kemarin sore gitu. Dan masih banyak senior yang hebat disitu. Tapi. Yang Wewe gak. Bener-bener gak nyangka itu. Pada saat itu. Bonusnya. Satu unit rumah. Satu unit rumah. Dan uang seratus juta. Itu makin. Makin. Wah ada bayangan nih. Ini. Ini nih. Gitu. Iya. Dan akhirnya alhamdulillahnya ya. Atas izin Allah. Wewe juara di pon itu mas. Dan. Akhirnya yang diinginkan selama ini. Pengen punya rumah. Jadi kenyataan gitu ya. Pada saat itu. Ini kayak suatu apa ya namanya. Ya Allah bener gini. Apa engkau tuh mendengarkan doa hambamu yang satu ini gitu kan. Gitu kayak. Bener-bener bersyukur. Bahwa apapun yang Allah berikan itu. Itulah rezeki untuk kita gitu. Jadi. Pada saat itu tuh. Itu bener-bener satu-satunya mas juara pon itu. Dapet rumah. Setelah itu gak pernah ada lagi rumah. Jadi setelah itu hanya nominal uang aja. Iya. Jadi kayak. Ya Allah gitu. Ya Allah engkau melalui. Tangan ketua Koni pada saat itu. Karena setelah itu ketua Koni meninggal dunia. Bersyukur banget gitu. Pada saat itu. Allah menghadirkan. Di saat-saat terakhirnya. Ia memberikan kayak. Bonus rumah itu kayak. Secara khusus. Wewe rasain ya. Secara khusus. Ikut merasakan. Iya. Kebijakannya beliau lah. Iya gitu. Masya Allah semoga beliau husnul khotimah lah. Amin. Ya gitu. Jadi itu pertama kali we punya rumah mas Adi. Dan selanjutnya. Jadi. Keluarga yang tadinya ngontrak. Pindah ke Bandung. Pada saat itu. Dari tadi Ciamis ya. Ciamis. Lompat dari Ciamis. Pindah ke Bandung. Nah. Setelah itu. Ya. Ikut pertandingan-pertandingan lagi. Setelah pon kan pasti masuk pelatnas. Ikut kejuaraan dunia. Terus ikut Ciamis. Dan lain-lain. Dan itu. Pastinya ada bonus ketika juara. Dan itu. Alhamdulillahnya menambah. Menambah. Tabungan. Tabungan untuk keluarga. Sampai akhirnya. ASEAN Games 2018 itu bonusnya 1,5 M. Juga disitu dikasih bonus rumah lagi. Rumah lagi. Rumah lagi. Terus. PNS. Pekerjaan. Jadi kayak. Menurut Wewe itu Mas Adi. Silat itu bukan hanya hobi. Bukan hanya hobi. Tetapi. Apa. Jalan hidup. Jalan hidup. Bener. Jalan hidup Wewe gitu. It's my life. Pencaksilat itu. Jadi kayak. Semua itu dapetnya dari silat. Kerjaan. Terus. Jodoh pun dapetnya dari silat. Masya Allah. Iya semuanya. Gak habis pikir. Aku. Apa ya. Aku sendiri maksudnya. Kalau di industri ini ya. Aku tuh jujur. Gak yakin gitu. Maksudnya kita bisa hidup. Dari industri. Bela diri gitu. Kalau dari kacamata aku maksudnya. Tapi ternyata ada loh. Orang-orang yang memang. Hidupnya pure. Dari bela diri. Nah saat ini Mbak Wewe sendirian. Udah sampe PNS tuh. Fokus atlet aja. Atau ada bisnis lain juga. Sebenernya sekarang. Udah mulai mau mencoba. Bisnis gitu kan. Ya. Mulai ditekuninya. Mungkin memang karena sekarang. Udah. Pensiun jadi atlet. Karena waktu itu posisinya. Fokus latihan. Gitu kan. Jadi kayak. Gak bisa nih fokus. Double gitu. Jadi makanya sekarang. Lagi berusaha nih. Mumpung masih muda. Maksudnya. Masih ya dikasih umur. Jadi kayak. Berusaha mencari. Apa namanya. Nafkah selain dari silat juga. Tapi yang sekarang. Udah settle lah ibaratnya. Rumah udah dua tuh. Kalau itu. Tadi dapet. Terus dapet lagi. Udah dua tuh. Bonus miliaran. Iya. PNS. Udah. Udah ter cover semua lah. Tadi tertarik tuh. Yang masalah. Jodoh pun dapet di silat. Ini. Menarik tuh. Gimana. Gimana kok bisa dapet jodoh di silat tuh. Gimana awalnya. Iya. Awalnya. Sebenernya juga gak. Pernah nyangka bisa dapet jodoh dari silat ya. Karena. Dulu tuh gak pernah menargetkan. Aku mau nikah sama anak silat juga. Gak ada gitu ya. Pokoknya yang terbaik gitu kan. Tapi ya. Akhirnya pada tahun 2011 itu. Wewe kan dipanggil pelatnas untuk uji coba. Mas Adi. Jadi ada si Gim 2011. Nah Wewe itu kayak tim pantauan. Kalau misalkan seleksinya menang. Bisa jadi tim inti. Tapi. Memang kodah-dolanya pada saat itu. Gagal gitu kan. Jadi. Hanya bisa bergabung untuk latihan bersama. Di situ mulai ketemu dengan mantan pacar. Mantan? Mantan? Iya kan sekarang udah mantan pacar dulu. Oke oke oke. Kaget saya. Sempat terkecoh saya. Mantan pacar. Suami kan udah. Iya betul. Terkecoh saya. Terkecoh tadi. Iya. Akhirnya di situ ketemu dengan. Suami. Mas Deni Apri Sani. Mungkin Mas Adi udah kenal. Jadi. Ya awal mula bertemu itu. Sebenernya di tahun 2007. Pada saat pertandingan pelajar. Tapi hanya baru sesama. Kenal aja kita gak pernah ngobrol gitu. Cuman tau dia dari Sumatera Selatan. Tapi dari Jawa Barat. Karena pada saat itu masih pelajar banget ya. SMP waktu 2007. Jadi belum. Kepikiran kemana-mana. Ketemu lagi 2011. Dan akhirnya. Ya di situ. Mulai. Ada pendekatan. Mas Deni. Tapi dari. Dari situ maksudnya. Kan sebagai seorang atlet nih. Yang tadi masuk PPL. Kan disiplin banget kayak gitu. Nah. Itu. Emang diperbolehkan gitu. Wah jelas. Kayak. Kayak punya cowok gitu. Kalau di silat itu ya. Gak tau ya. Kalau di cabang lain. Kalau di silat itu. Sangat ditekankan. Gak boleh pacaran. Gak tau ya. Kalau di cabang lain. Karena. Kata pelatih itu. Kalau pacaran itu nanti. Moodnya terganggu. Ketika ribut. Nah apalah gitu. Bakalan mengganggu. Proses latihan gitu. Tapi gak punya pacar juga. Moodnya juga gak bisa naik-naik nih. Stuck gitu. Iya. Jadi. Kayak gitu. Dari dulu tuh selalu kayak gitu. Jadi. Pastinya kalau pelatih itu. Tidak menyarankan pacaran. Tapi kan sebagai. Seorang perempuan. Dan seorang laki-laki. Apalagi yang udah. Beranjak dewasa ya. Mas Sani. Normal. Normal gitu ya. Jadi. Pasti. Ada masa dimana. Kita menyukai seseorang gitu. Lali di umur-umur segitu. Semakin dilarang. Seperti semakin disuruh. Iya. Betul. Larangan adalah perintah. Jadinya ya. Nah itu maksudnya. Ngaruh gak sih cowok. Buat. Seorang atlet gitu. Kalau buat gue pribadi sih. Apa ya. Dibilang ngaruh sih. Penting apa enggak gitu. Iya. Penting. Gak penting sih sebenarnya. Jadi kayak. Apa ya. Karena gue fokusnya kan udah lain ya. Kalau untuk prestasi itu kan. Fokus gue adalah keluarga. Jadi apapun. Di luar keluarga itu. Jangan sampai mempengaruhi. Jangan sampai mempengaruhi. Gak prioritas. Ya gak prioritas gitu. Mas Denny. Dulu anda tidak prioritas. Tidak prioritas. Memang. Tapi sekarang prioritas. Iya. Jadi kalau dulu tuh. Ya kayak gitu. Pikiran oleh. Karena. Nomor satu dulu. Keluarga. Keluarga. Ya. Jadi. Masih utama lah ya. Jadi mau ada. Masalah apapun. Gak pernah. Terbawa ke tempat latihan. Gitu. Ya udah masalah-masalah. Latihan-latihan. Nanti selesaikan di luar latihan. Gak pernah yang namanya. Terbawa ke latihan. Gitu. Alhamdulillahnya. Kalau asmara bawa ke latihan. Gak tau juga sih. Ini dapetnya atlet kan. Cuman. Berarti asmaranya di tempat latihan. Iya. Cuman. Alhamdulillahnya ya. Mas tadi ya. Mas Denny itu orangnya gak pernah. Apa ya. Dia selalu mendukung. Support lah ya. Support. Apa mungkin gara-gara sama-sama menjalanin dan. Paham dunianya gitu. Tapi gak semua orang kayak gitu juga sih. Ada juga yang paham. Apalagi sesama silat juga banyak. Soalnya dulu pas gue jadi atlet tuh kayak. Emang atlet lo ngaruh buat gue. Gitu cewek gue langsung. Wah ini gak mau ngerti gue nih udah. Kan ada yang begitu. Ada. Misalkan kita punya hubungan. Sama orang yang. Bukan di dunianya. Jadi kan gak paham. Gak ngerti apa yang kita lakuin. Jadi. Emang ngaruh buat aku kayak gitu. Iya emang. Ada juga yang kayak gitu ya. Cuma pada saat itu ya. Posi satu posisinya memang kita sama-sama atlet silat. Kedua juga. Memang mungkin sifatnya Mas Dini itu. Menurut Wewe lain dari. Orang-orang yang pernah Wewe kenal sebelumnya. Karena Mas Dini bukan pacar pertama. Wewe juga. Tentunya sebenarnya. Tapi. Dia. Yang terakhir. Alhamdulillahnya. Gitu. Bukan yang pertama Anda. Anda bukan yang pertama. Tapi yang terakhir. Ini kan sama-sama atlet nih. Emang gak ngebosenin. Sama-sama atlet kan. Masnya rutinitas yang dilakukan itu-itu aja. Gitu maksudnya. Hal yang dilakukan itu-itu aja. Emang gak bosen. Nah uniknya Wewe itu. Gak pernah ketemu Mas Adi. Kita gak pernah dikasih satu tim. Bukan karena. Apa namanya. Bukan karena pelatihnya tau. Bukan. Bukan karena pelatihnya tau. Tapi memang karena. Pada saat itu ketika Wewe juara. Dianya kalah. Ketika dia waktu itu sedang naik daun. Wewe-nya belum gitu. Kayak belum pernah diketemuin. Kita tuh satu tim. Jadi ya itu mungkin ya. Jalannya kali ya. Udah kayak gitu. Jadi gak pernah ketemu. Dia jauh di Palembang. Wewe di Jakarta. TSE kan kadang di Jakarta. Kadang di Solo. Kadang di Bandung. Pindah-pindah. Tapi yang jelas LDR-an. Itu dari 2011. Sampai. ASEAN Games kemarin itu LDR-an. Ketemunya itu setahun bisa cuman dua kali. Tiga kali. Tapi ya itu. Yang mungkin. Membuat kita. Berkomitmen ya. Kalau kita memang serius gitu. Memang mau lanjut. Ya saling percaya. Kepercayaan. Keterbukaan. Dan saling support. Itu aja sih sebenarnya poinnya. Dan itu. Ada di posisi. Di Mas Deni. Buat Wewe itu. Mas Deni itu pada saat itu. Ya itu baru mau ketanyain. Masnya tadi kan udah ada mantan sebelumnya. Terus kenapa. Kenapa Mas Deni Wewe gitu. Kenapa yakin sama dia gitu. Karena pada saat itu. Dia tuh paling ngerti. Apalagi kan tadi prioritas. Mbak Wewe Wita kan. Keluarga. Berarti dia bukan prioritas waktu itu. Kenapa maunya yakin sama Mas Deni Wewe itu. Walaupun. Memang prioritasnya keluarga. Tapi Mas Deni itu. Mendorong Wewe untuk memprioritaskan keluarga. Enggak. Sama berarti ini. Sama. Jadi kayak. Kamu harus dong. Fokus latihannya. Kan kamu tuh targetnya. Ingin bahagiakan keluarga. Ketika Wewe sedang terpuruk. Pada saat itu kan. Ada titik jenuh. Kata waktu itu. Jenuhnya itu. Dan jenuh itu. Setiap. Ini ada aja gitu. Datang terus kan. Titik jenuh itu. Enggak cuman sekali di titik itu. Udah itu. Berkali-kali sih. Ya pasti berkali-kali kan. Nah pada saat itu tuh. Yang paling. Orang yang paling menguatkan itu. Ya lah Mas Deni. Kayak mau apa kayak. Mencerahkan lagi pikiran Wewe. Kayak. Oh iya ya. Wewe kan fokusnya kesini gitu. Wewe harus kayak gini. Jadi dia tuh kayak yang men-support. Makanya. Dia tuh menurut Wewe. Beda dari orang yang lain. Pada saat keluarga Wewe. Wewe butuh materi. Maksudnya yang. Memang apa. Karena kan Wewe. Dari. Terpuruk tadi gitu kan. Walaupun dia. Apa ya. Seorang pacar gitu. Tapi dia mau bantu. Gitu. Jadi dia orang yang. Kalau dia aja sayang sama keluarga Wewe. Menurut Wewe ya. Apalagi sama Wewe nya gitu. Menurutnya. Inilah orang yang tepat gitu ya. Ya inilah orang yang tepat gitu. Oke oke. Nah tadi aku juga tertarik mau balik mundur lagi. Pada saat titik jenuh. Menjadi seorang. Pas lagi latihan. Lagi capek-capeknya. Lagi kayaknya. Gue menyerah aja. Udah deh gue. Badan gue udah gak sanggup gitu tadi kan. Motivasinya. Maksudnya. Tadi kan motivasinya jelas keluarga. Nah. Gimana sih cara menghadapi. Kejenuhan itu tadi. Selain. Selain berpikir bahwa. Ah. Keluarga gue gimana. Kalau gue gak. Bertahan gitu. Kita lawanin. Maksudnya. Gimana sih. Tips untuk. Maksudnya. Biar bisa tetap. Komitmen. Ngejalanin di industri gitu. Di dunia itu gitu. Berusaha enjoy aja. Di latihan. Jadi. Berusaha menikmati. Menikmati gitu. Karena. Menikmati siksaan. Iya kan. Anggap aja. Siksaan itu adalah. Awal untuk. Menuju keberhasilan. Gitu nya. Kayak dinikmati. Tapi juga. Bersakit-sakit dahulu gitu ya. Tapi juga diselah-selah. Bersenang-senang. Gak senang-senang nih. Tapi diselah-selah liburnya itu. Dipake untuk. Refresi. Gitu kan. Kita maksudnya perlu tips dan triknya gitu. Untuk ngadepin itu. Kejenuhan itu gimana gitu. Pertama harus ada motivasi kan pasti. Kedua. Ya. Dienjoyin gitu. Jadi setiap latihan itu di. Dienakin aja. Dinyamanin aja. Walaupun capek ya. Pikiran kita tuh positif aja gitu. Jangan berpikir. Aduh capek. Aduh. Semakin kita berpikir. Capek. Semakin capek. Tapi kalau semakin kita berpikir. Bisa. 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 Capek itu. Kelewat juga kok gitu. Akhirnya. Misalnya kayak gini. Kita mikir hari ini programnya. Lari misalnya. 400 kali. Sekian. 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 Misalnya kan. Kalau kita. Pakai pikiran kan pasti. Wah lelah banget. Capek banget program hari ini. Gitu kan. Tapi kan. Kalau kita berpikir positif. Ah udahlah. Jalanin dulu. Gimana nanti aja lah gitu. Ketika dijalanin ternyata. Kok selesai juga gitu. Ternyata selesai juga. Gak seberat yang dipikirkan. Yang dipikirkan. Jalanin aja dulu. Iya. Jalanin aja dulu. Terus akhirnya. Kalaupun ada badan yang sakit-sakit. Ya. Dimanjain lah. Karena apapun yang kita. Usahakan juga kan. Tidak. Terlepas dari. Apa namanya. Apa ya. Tubuh kita sendiri gitu. Jadi kayak reward buat tubuh kita sendiri. Jadi ada uang. Kita manjain diri lah. Manjain diri sekali-sekali. Jangan. Memang kita fokusnya tetap keluarga. Tapi kan tubuh kita juga. Juga perlu nih. Aset. Iya betul. Tubuh kita aset. Aset kita gitu. Pada saat itu. Jadi ya itu. Dan salah satunya juga. Ya. Untuk membuat kita tetap senang. Ya. Ada. Cowok tadi. Ada cowok tadi. Sayang Mas Dini anaknya rewel. Kalau enggak. Duduk disini. Kusindang langsung nih. Tadi. Si dede rewel ya. Makanya. Iya. Lagi nenangin dede ini. Nah. Ini kan. Apa ya. Kalau kita bilang. Sudah sampai. Titik level tertingginya. Maksudnya sampai juara dunia. Sudah. Kalau sudah juara dunia. Apalagi gitu kan. Maksudnya untuk mencapai situ kan. Ada enggak sih. Mbak Wewe Wita ini pernah gagal. Mbak Wewe Wita ini pernah gagal. Oh. Pastinya. Kalau gagal itu. Semua orang juga pasti pernah gagal ya. Mas Adi. Termasuk Wewe sendiri. Walaupun. Orang taunya Wewe juara ini. Juara ini. Tapi yang namanya kegagalan itu pasti ada. Wewe pernah kalah di beberapa event. Bukan satu event gitu kan. Kalah gitu. Tapi kan kalah bukan berarti berakhir. Ketika kalah ya mungkin belum terbaik. Bukan apa hasil terbaik kita di saat itu. Jadi kita berusaha lagi. Buktikan kembali gitu. Bahwa kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Jadi ya seperti itu aja. Karena selama ini nih. Ada kata-kata kan. Pikiran akan membantu tindakan. Kalau ketika pikiran kita berpikir positif. Pasti hasilnya positif. Makanya kalau pun kalah. Kita selalu berpikir. Kalau Wewe selalu berpikir positif. Ya mungkin memang lawan Wewe latihannya lebih. Lebih keras. Lebih keras pada saat itu. Doa dia lebih kenceng. Doa dia lebih kenceng. Dia juga mungkin lebih membutuhkan. Betul. Karena kan setiap orang pasti berdoa. Betul sekali. Tapi mungkin Allah akan memberikan. Dia dulu ya gitu. Karena kamu mungkin tidak terlalu membutuhkan. Dia lebih membutuhkan kayak gitu kan. Jadi syukuri aja apapun itu hasilnya. Berusaha lagi. Bangkit lagi. Berjuang lagi. Sampai akhirnya ya bisa juara. Itu kan suatu kebanggaan kayak gitu. Tadi kegagalan berarti dianggapnya ya sudah. Berarti memang dia lebih keras gitu. Iya kayak gitu. Dia lebih butuh. Iya. Tuhan ngasihnya ke dia. Iya. Makanya. Kan kadang ada tuh orang. Ya Allah kenapa sih aku udah latihan maksimal. Udah kadang nambah berkali-kali. Doanya juga udah pokoknya udah paling. Menurut dia udah paling luar biasa gitu. Selama dia hidup gitu. Dia berdoa seperti apa gitu. Tapi kenapa hasilnya tetap gagal sih. Nah kan kadang orang malah. Ada faktor yang lebih ngebutuhin siapa nih. Kadang kan gitu. Kadang orang malah mengeluhkan itu. Tapi kan kita harusnya berpikir. Setiap orang tuh gak mungkin diem dong. Setiap orang itu pasti berusaha. Setiap orang juga pasti berdoa gitu. Siapa yang lebih banyak? Iya. Siapa yang lebih banyak? Mungkin ketika dia menang. Ya mungkin dia yang lebih banyak. Kadang yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita loh. Iya betul. Belum tentu kita butuhin yang kita inginkan itu. Iya betul. Mbak Wewe. Kita kan sama-sama tau nih. Kejamnya industri ini. Industri bela diri gitu. Apalagi di amatir. Biasanya pengurus itu sangat berperan gitu. Sangat berperan arti. Pelatih maupun pengurus. Pasti banyak perannya gitu. Di Mbak Deni Wewe sendiri itu pernah gak sih? Kayak dizolimin misalkan. Pelatih atau pengurus gitu gitu. Kalau dibilang zoliminya dalam hal. Apa dulu? Kayak misalkan. Misalkan bonusnya dipotong. Oh oke. Gajinya gak nyampe gitu-gitu. Itu pasti pernah ya dialami. Mungkin bukan hanya Wewe. Beberapa atlet lain juga pasti pernah ngalamin ya Mas Adi. Jadi kayak pemotongan bonus. Itu di luar dari apa namanya. Misalkan kayak kalau dipotong bonus karena pajak. Oke. Karena itu memang. Make sense lah. Memang harus. Harus. Warga Indonesia harus mematuhin. Mematuhin laborator yang kita tinggal disini ya. Udah lah gitu. Tapi kadang. Terkadang. Kadang kita kalau misalnya menjuari suatu event itu. Oh ada pemotongan nih 25%. Kebanyakan di perguruan. Atau perguruan. Apa namanya pelatih perguruan. Biasanya kayak gitu. Kamu juara ini kamu harus dipotong ya segini persen. Misalnya 25% dari bonus yang diterima kayak gitu. Dan itu masih terjadi di beberapa teman-teman Wewe Mas Adi. Kalau Wewe sih pernah pada saat itu. Tapi setelah Wewe dewasa, Wewe nasional. Itu Wewe udah bisa apa. Baru tau lah pas dewasa itu. Karena baru tau. Akhirnya Wewe bisa melawan itu. Jadi kayak. Kok bisa kayak gini gitu. Akhirnya. Kritis lah. Lebih kritis. Tapi dulu pernah lah ya dipotong. Dulu pernah. Karena kan Wewe juga. Padahal kan pelatih udah punya jatahnya sendiri. Karena dulu gak tau kalau pelatih itu dapet jatahnya. Namanya anak kecil ya. Anak SMP. Anak SD. Tau apa sih. Selain dapet bonus aja udah bersyukur. Udah seneng gitu kan. Nah ya pas udah dewasa tuh. Oh ternyata pelatih tuh dapet bonus juga ya gitu. Di luar dari. Kita ngasih gitu. Kalaupun kita ngasih. Dari hati kita. Itu oke lah ya. Karena kita yang ingin memberikan. Tapi masih ada tuh yang namanya. Mempatok potongan. Mempatok harga. Kamu harus ngasih. Sekian persen ya. Ke saya misalnya. Atau ke perguruan. Kalau gak ngasih ntar gue coret nih. Gue ganti yang lain. Banyak atlet yang lain ngantri. Ya ada aja. Mungkin kayak gitu ya. Dan itu masih terjadi loh. Mas Adi. Masih ada aja seperti itu. Dan kasihan ya. Kalau bonusnya kecil. Oke lah ya. Katakanlah bonusnya hanya 10 juta. Potong 20 persen. Cuma 2 juta 5 ratus. Cuma kalau bonusnya 1,5 M. Bayangkan bonusnya terpotongnya seberapa besar. Dan itu. Dapat uang segitu tuh gak mudah gitu lah ya. Dan itu masih sering terjadi. Mas Adi kayak gitu. Nah kalau ini sebagai seorang pesilat. Mbak Wewita nih. Ngelihat industri ini. Perkembangan industri ini. Saat ini. Contohnya kayak ada event-event profesional gitu kan. Yang kayak kita katakan lah kayak. Holy Wing. Beyond. One Bread MMA. Maksudnya event-event. Kan makin saat ini kan perkembangannya kan luar biasa pesat nih. Iya betul. Nah sebagai seorang pesilat tuh. Dengan adanya event-event itu tuh. Ngaruh gak sih gitu. Di industri silat sendiri khususnya. Ngaruh. Menurut saya ngaruh ya. Karena banyak sekali apa namanya. Ngaruh positif apa negatif nih. Ngaruhnya nih. Apa ya. Sebenarnya ada positif ada negatifnya. Kalau misalkan positifnya kan berarti menambah lagi. Kayak apa namanya. Kalau pertandingan biasa itu kan. Kadang kan seleksinya luar biasa. Saingannya sangat banyak. Dan kadang biasanya kita. Mengikuti suatu kejuaraan. Gagal gitu. Gak pernah tembus gitu. Nah ada celah lain. Kalau ketika ada pertandingan. Seperti kayak Beyond MMA. Kayak yang apa. Ada wadah lain lah. Ada wadah lain gitu. Dan mereka sekarang. Berbundung-bundung. Ingin mengikuti kompetisi tersebut gitu. Tapi kan dia jadi belajar. Bila diri lain nih. Iya. Itu. Maksudnya itu. Positifnya. Membuka. Apa namanya. Membuka tadi. Kesempatan. Kesempatan. Yang gak lolos lah. Di jalur ini. Bisa mencoba ke jalur yang entertain. Tapi ya. Negatifnya itu ya. Orang-orang masih berpikir ya. Silatnya hilang. Gitu kan. Itu kan. Olahraga cabang lain. Misalnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya. Wwe sih kurang paham. Tentang hal itu ya. Mungkin Mas Deni yang lebih paham. Karena Wwe selama ini. Harusnya yang bertanggung jawab. Menjelaskan ini tuh. Mas Deni aku udah ngincer. Mas Deni di pertanyaan ini sebenarnya. Iya bener. Mas Deninya anak nyirewel. Iya karena kan kalau Wwe kan dari dulu itu. Fokusnya disilat ya. Jadi gak terlalu paham tentang. Mbak Wwe Witan ini maksudnya tipikalnya orang yang fokus sebenarnya. Iya orangnya. Jadi kalau Mas Deni kan lebih kaya kesana. Seneng-seneng ngikutin perkembangan apa. Iya betul. Mbak Wwe kayaknya fokus nih. Satu tujuan. Makanya kalau. Sebenarnya kalau untuk ngejawab ini. Kayaknya Wwe kurang cocok ya. Tapi ini hanya sepengetahuan Wwe aja gitu ya. Yang Wwe lihat sih seperti itu. Jadi kadang negatifnya ya itu. Ini kan yang Mbak Wwe rasain aja. Iya yang Mbak Wwe rasain. Karena kalau disilat itu kan sangat ini banget ya. Manatik. Luar biasa gitu ya. Kalau misalkan. Walaupun sekarang banyak juga sih yang atlet-atlet. Jebulan silat yang berprestasi di dunia MNA. Di profesional. Profesional gitu kan. Contohnya kayak Mas Wardi. Banyak lah pokoknya ya. Mbak Wwe Wita sendiri tertarik gak sih untuk terjun ke profesional? Oh. Kalau kenalnya dulu. Mungkin Mbak Wwe kayaknya udah berkecimpung ya. Tapi kalau sekarang ini. Posisinya ya. Karena juga udah punya anak. Udah setel. Apalagi mau dicari. Ya itulah sebenarnya. Dan juga kita harus berpikir secara rasional ya. Maksudnya usia itu gak bisa kita. Apapun kiri juga. Berpengaruh ke pertandingan gitu kan. Apalagi bela diri ini olahraga tidak terukur Mas Adi. Beda sama olahraga terukur. Kita tahu nih. Base kita dimana. Target kita harus ke situ. Tapi kalau olahraga ini kan gak bisa nembak kita. Benar. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Iya betul. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Apalagi umur juga berpengaruh. Benar. Karena mayoritas olahraga bela diri itu fisik. Yang digunakan kan. Jadi kalau keinginan pasti pengen ya. Pengen mencoba. Tapi ya untuk hasilnya kan kita harus berpikir lagi rasional. Bisa gak? Kalau pengen doang. Ya tinggal jalanin doang. Mudah ya. Tapi kan juga kita pengen. Apa namanya. Kalau wewe ya. Orangnya. Kalau sudah terjun ke satu itu. Misalnya ke satu cabang gitu ya. Atau udah pengen ke A misalnya gitu kan. Harus fokus. Maksudnya. Harus ada hasilnya gitu. Gak pengen ya cuman sekedar. Iseng-iseng. Iseng-iseng doang gitu. Karena buat apa kalau cuman sekedar iseng-iseng doang gitu. Ya kalau wewe kayak gitu sih. Soalnya kan ini kan aku lihat mungkin di amatirnya. Secara usia mungkin kan sudah mau melewati itu gitu kan. Maksudnya kepingin gak sih. Maksudnya kan kalau ntar gatel iseng-iseng. Wah pengen fight lagi nih. Kadang kan memang kita udah istirahat nih. Tapi kan kadang. Jiwa gitu tuh gak bisa dibohongin. Kalau lihat fight-fight itu pasti berontak pengen. Gue harusnya ingin disitu. Kadang gitu gak sih Wak. Iya. Sekarang apalagi ada silat bebas gitu-gitu kan. Pasti lah Mas Adi. Kalau misalkan. Kayak misalnya. Lihat orang ikut bertandingan. Terus. Kalau melihat kemampuan kita dulu gitu. Kayak kan pas performa kita gitu ya. Sebenernya kayaknya gue bisa nih lah. Apa ikut pertandingan ini gitu kan. Kayaknya kalau main ini. Kayaknya kita bisa. Apa aku bisa juara nih gitu kan. Kayak gitu kan. Cuman ya itu tadi. Kita kan gak cuman bisa hanya. Seandainya seandainya gitu kan. Harus rasional gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pengen terjun. Pengen terjun. Ya tinggal kembali lagi aja lah. Mungkin kita gak ada yang tau ya. Suatu saat mungkin ya. Apa tiba-tiba aku mulai lagi latihan gitu kan. Ya walaupun memang gak akan mungkin sebagus dulu gitu kan fisiknya. Tapi kan siapa tau memang cocok juga di cabang. Di pertandingan lain gitu kan. Ya siapa tau ya gak tau kan. Tapi kalau menurutku. Kalau Mbak Wewita terjun di dunia profesional nih. Akan jadi hantu sih. Menghantui yang main saat ini nih. Pemain-pemain cewek-cewek saat ini. Yang di profesional gitu. Kenapa gitu mas? Ya maksudnya. Potensinya sangat besar gitu loh. Kalau saya ngelihat. Apalagi kan dulu pernah viral di tendangan T. Wah itu sangat keren banget. Itu viral gitu. Pas lawan mana itu waktu itu mbak? Malaysia. Malaysia apalagi kan. Musuh bebuyutan Indonesia gitu. Apalagi. Itu kayaknya viral karena lawannya Malaysia. Enggak itu memang tekniknya gila sih. Itu pas banget momentumnya gitu. Sampai tebalik begitu coba. Itu belum berhijab ya? Belum. Jadi waktu dulu tuh prestasi internasional itu belum berhijab memang. Baru berhijab setelah menikah sama Mas Denny. Alhamdulillah. Ya udah. Jadi masa-masa prestasi yang lagi gemilangnya itu orang-orang taunya Mbak Bwita tuh gak berhijab. Terus kenapa memutuskan berhijab? Apa ya. Kayak ada ketukan hati. Jadi pas pertama kali dulu tuh Mas Denny selama pacaran tuh selalu bilang. Kayaknya kalau kamu berhijab tuh ini deh bakalan lebih cantik. Apa sekarang. Kayak meng. Iya kayak meng. Apa ya. Pokoknya supaya Mbak Bw itu pengen berhijab gitu kan. Tapi entah kenapa dulu tuh selalu berpikir. Aduh belum siap lah. Itulah inilah gitu. Alasannya yang memang gak ada ujungnya gitu. Selalu kayak gitu pikirannya tuh. Terus pas setelah nikah umroh. Alhamdulillah kan dikasih kesempatan umroh. Terus kayak pada saat disana itu kayak ada ketukan gitu hati gitu kan. Ketika. Tergerak lah hati disana. Tergerak hati. Ketika istiharoh waktu itu. Ya Allah pengen tunjukkan yang terbaik gitu kan. Pada saat itu. Terus ngeliat. Ada sosok perempuan tuh cantik banget. Berhijab gitu kan. Kayak bersih gitu. Kayak entah bagaimana tuh. Itu yang pertama kali. Kebayang gitu. Kebayang. Masya Allah gitu kan. Kayak. Ini sebenarnya perempuan tuh harusnya seperti ini ya. Gitu kan. Terus gitu. Terus akhirnya. Karena pada saat itu posisinya ada di rumah Allah. Apa maksudnya di Tana Suci Mekah. Tana Suci. Tana Haram. Akhirnya di masjid ini kan. Terus akhirnya yaudah. Ketau apa. Coba menyerahkan diri pada saat itu. Tunjukkan mana yang terbaik buat wewe gitu. Dan pas pada saat itu. Wewe yakin. Hati tuh yakin. Dengan sepenuh hati. Walaupun keluarga wewe itu kan sebenarnya. Gak mayoritas muslim. Jadi kayak. Papa tadi muslim. Papa muslim. Tapi keluarga papa itu buddha semua. Oh. Chinese. Chinese papa Chinese. Mbak Wewe ada sipit-sipitnya. Masih darah Chinese ya. Iya. Papa tuh memang Chinese. Makanya wewe itu namanya sebenarnya Yochui. Oh Yochui. Iya Yochui. Mama Sunda. Mama Sunda. Bener-bener Sunda asli gitu. Cina Sunda jadinya ya. Cisun. Nah. Akhirnya terlepas dari itu. Kalau dulu kan memang alasannya gitu. Apalagi keluarga ada yang non muslim gitu kan. Terus nanti kalau ke Singapura. Kayak gitu kan. Kalau berjilbab. Ntar apa pikiran mereka. Ada sempat berpikir kayak gitu dulu ya. Karena dulu tuh kan belum yang apa namanya. Terketuk hatinya gitu kan. Terus suatu saat pas di umroh. Ya bilang sama Mas Deni. Kayaknya aku pengen berhijab gitu. Jadi gak. Udah yakin nih. Udah yakin gitu kan. Pengen berhijab gitu kan. Jadi tanpa lagi orang. Ada orang yang. Coba kamu berhijab ini. Tapi memang dari hati. Memang dari hati. Liri sendiri lah ya. Gitu kan. Masya Allah. Lalu yang di support sama Mas Deni. Ya. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan istikomah terus. Oke. Ini kan kalau ngeliat dari tadi Mbak Wewe cerita. Kisah perjalanan hidupnya. Sampai. Di puncak tertingginya. Juara. Sampai juara dunia. Kebayang gak sih? Maksudnya. Ini menarik loh. Kalau jadiin film gitu. Terus masih muda bisa meranlin langsung. Ada kebayang gitu gak sih? Atau udah pernah ada sutradara nawarin gitu. Sebenernya. Kalau masalah itu. Sebenernya ada sih dulu Mas. Ya cuman. Karena kayaknya masanya udah hilang. Terus juga udah terlanjur. Tanda tangan kontrak. Suatu ini. PH. PH gitu. Akhirnya ya film juga gak tayang. Momennya udah lewat gitu. Jadi ya gak bisa lagi. Tapi cerita Mbak Deni ini. Mbak Deni. Mbak Wewe ini sempat mau difilmkan. Iya. Beberapa PH sempat nawarin. Tapi memang salahnya Wewe. Karena Wewe dulu gak ngerti industri perfilman. Jadi kayak asal langsung nandatangan kontrak tanpa. Berpikir panjang. Berpikir panjang dan baca. Keseluruhan kontraknya gitu. Karena ya gak ngerti ya. Dulu kan gak ngerti. Jadi terikat gitu. Makanya pas ketika ada satu PH lagi yang nawarin. Mau ditayangkan. Memang udah ada artis-artis yang akan memerankannya gitu kan. Udah tanda tangan kontrak sama PH ini gitu. Jadi akhirnya yaudah. Sampai sekarang gak tayang. Soalnya ceritanya sebenernya kalau dikorek lebih dalam lagi tuh. Menarik banget menurutku. Terus Mbak Deni Wewe sendiri. Mbak Deni Wewe. Kebiasaan ini kayaknya. Ngorongan Mbak Deni. Mbak Wewe sendiri maksudnya. Ada ketertarikan gak sih terjun di. Misalkan di dunia perfilman gitu. Jadi aktris gitu. Kalau dibilang tertarik sih pasti ada ya. Tapi ya balik lagi ke rezekinya lah mas. Kalau ada yang nawarin ya mungkin bisa diterima. Siapa tau ada yang nawarin gitu. Soalnya kan maksudnya kalau di Indonesia sendiri kan. Ada ya yang Ruhian. Kang Cecep. Maksudnya silat sendiri itu maksudnya besar gitu loh. Di industri perfilman gitu. Tapi aku belum melihat sih sosok cewek gitu. Belum pernah aku lihat sosok cewek. Maksudnya pesilat siapa yang menonjol gitu loh. Sebenernya kita tuh sempet kayak syuting dulu. Kayak untuk syuting film. Tapi ternyata ya ada masalah di dalamnya. Akhirnya filmnya gak jadi tayang juga. Kayaknya udah syuting gitu kan. Udah finishing kalau gak salah ya. Cuman ya itu ada masalah intern. Jadi akhirnya film itu gak tayang. Tapi ya kalau ditanya misalkan. Mau gak jadi apa namanya. Terjun ke dunia kayak gitu. Ya kalau ditanya mau ya pasti mau ya. Cuman ya itu tadi. Balik lagi ke apa namanya. Tawaran lah. Kalau misalnya ada yang nawarin gak mungkin nolak ya. Tapi kalau emang gak ada yaudah. Mungkin memang rezekinya sampai di atlet. Atlet aja gitu. Oke terakhir Mbak Wewe. Apa pesan buat para pesilat di luar sana. Mungkin Mbak Wewe ada pesan buat mereka. Pastinya kita harus punya tujuan ya. Kita harus punya tujuan. Kita harus mau berprestasi. Dan memang prestasi itu tidak mudah dicapai. Butuh proses. Proses itu juga butuh usaha. Usaha itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu tetapkan tujuan. Yakinkan diri. Fokus pada satu tujuan. Dan percayakan semuanya pada yang di atas. Hasil akan mengikuti. Oke. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Ikutin terus. Podcast Zenwok. Zenwok. Ahoi. 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 Ahoi.